Intro Halo manis, nama aku Willi Kurniawan dan hari ini aku akan mengeja kalian buat lihat-lihat bagaimana persiapan pementesan ROP yang Esti Manis Mentaskan baru-baru ini Pementesan ini menjadi pementesan Esti Manis yang digelar secara on-site di Auditorium Binus Anggrek pertama kali setiap pas pandemi lalu bagaimana persiapannya? ikuti kita yuk! Oke jadi guys kita udah sampai di Auditorium Binus Anggrek yuk sama-sama kita lihat dimana persiapan dari anak Esti Manis setelah kita sampai persiapan pertama yang kita lakukan adalah make up make up akan dilakukan oleh para aktor yang bermain di atas panggung dimana make up ini akan menggambarkan bagaimana karakter kita di dalam cerita yang dipentaskan sembari aktor melakukan make up divisi produksi juga sibuk mempersiapai kerjaan mekanik ada dokdesk yang bertugas mendokumentasikan dan bertugas merekod seluruh pementesan karena pementesan ini dipentaskan secara online juga loh di ruang operator juga sedang mempersiapkan segala perluan kemudian ada properti yang siap untuk dibawa ke atas panggung dan ada lighting yang akan digunakan untuk memberikan pencahayaan saat pemetasan dan ini adalah contohnya setelah berbagai persiapan yang dilakukan semua kru akan diberikan waktu beristirahat untuk makan, minum, dan saling bercengkrama oh iya, perlu diingat di dalam auditorium BINUS tidak boleh makan dan minum loh waktu istirahat pun selesai dan selanjutnya adalah sesi running running disini digunakan untuk memantapkan kembali penguasaan panggung para aktor sebelum pemetasan yang sebenarnya dimulai waktu sudah mendekati waktu pemetasan dan saatnya para aktor dan tim untuk berkumpul dan melaksanakan internalisasi oleh pembadaran kur, black man, properti, posture, make up, maksimal karena timing akan jadi masalah besar dan waktu open gate pun sudah tiba para penonton akan masuk ke dalam auditorium untuk menonton pemetasan ini mereka pun akan dihibur terlebih dahulu oleh band yang adalah aktivis dan guru dari pemetasan ini sebelum pemetasan dimulai ada beberapa kata sambutan doa dan harapan dari beberapa orang penting di pemetasan ini seperti ketua, pimpinan produksi, perwakilan BINUS dan juga sutradara dan pemetasan pun dimulai di luar daerah dengan banyaknya perbedaan di salahunan dengan kota Melagati kekuatan dengan teknologi terkini dan jadi sejarah yang tak terlupakan kekuatan Tidak! Mikro... Apakah dia pada menanggap? Dan sampailah pada penghutung acara Dimana para kru akan berjalan keramah Mengucapkan selamat dan terima kasih Kepada satu sama lain Dan berfonton dengan para penonton Lagu-lagu dari pemain tesan ini Dapat langsung kalian denger di channel ini loh Oh iya, jangan lupa dicek juga ya Bagaimana kesan-pesan mereka Yang sudah menonton pemain tesan ini Di TikTok maupun di Instagram Saya Willy Kurniawan Dan sampai jumpa di pemain tesan ST Manis selanjutnya ST Manis, makin manis Sampai jumpa di video selanjutnya